Bersama Pura-Pura Tau Fisika Halo sebuah fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tau Fisika Pada kesempatan kali ini, saya Demanda Berliana Sari akan membahas soal mengenai usaha dan energi Yaitu menghitung energi mekanik benda pada saat ketinggian tertentu Nah sebelum mulai videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tau Fisika Yuk simak videonya Nah contoh soalnya adalah Suatu partikel dengan masa 1 kg didorong dari permukaan meja Kecepatan pada saat lepas dari bibir meja 2 m per sekun seperti pada gambar di atas Energi mekanik partikel pada saat ketinggiannya 1 m adalah A. 2 J, B. 10 J, C. 12 J, D. 22 J, E. 24 J Diketahui Suatu partikel dengan masa 1 kg didorong dari permukaan meja Jadi, masanya adalah 1 kg atau dilambangkan dengan M sama dengan 1 kg Di soal tidak diketahui percepatan gravitasinya Maka, percepatan gravitasinya atau G kecil adalah 10 m per sekun kuadrat Kita buat sekali lagi ilustrasi gambarnya Buah yang jatuh dari pohonnya Mengendarai kendaraan dengan kecepatan aman Menaiki roller coaster dan naik turun bukit Semua itu berhubungan dengan energi Energi potensial gravitasi adalah Ketinggian awal sebelum partikel didorong dari permukaan meja adalah 2 m Jadi, HA-nya adalah 2 m Misalnya, di sini kita taruh partikel pada posisi A dan di sini partikel pada posisi B Kecepatan pada saat lepas dari bibir meja adalah 2 m per sekun Jadi, kecepatan A 2 m per sekun Energi mekanik pertikel pada saat ketinggiannya 1 m adalah Jadi, Hb sama dengan ketinggian pada saat 1 m Jadi, Hb sama dengan 1 m Ditanya Energi mekanik B Atau Energi mekanik benda pada ketinggiannya 1 m Dijawab Pergerakan Partikel Dari Posisi A Ke B Berlaku Hukum Kekekalan Energi Mekanik Maka Energi mekanik B Dikurang energi mekanik A sama dengan 0 Energi mekanik A sama dengan energi mekanik B Persamaan yang kita pakai adalah yang ini Karena Energi mekanik sama dengan energi potensial Ditambah energi kinetik Maka Energi mekanik B sama dengan energi mekanik A Energi mekanik B sama dengan Rumus dari energi mekanik A adalah Energi potensial A ditambah energi kinetik A Energi mekanik B sama dengan energi mekanik M dikali G atau G Percepatan gravitasi dikali HA Ditambah rumus energi kinetik A adalah 1 per 2 dikali M dikali VA kuadrat Energi mekanik B sama dengan energi mekanik B Energi mekanik B sama dengan M diketahui 1 kg Jadi 1 Percepatan gravitasi atau G adalah 10 HA adalah 2 Ditambah 1 per 2 M nya 1 VA adalah 2 dikali 2 kuadrat Energi mekanik B sama dengan 1 dikali 10 dikali 2 20 ditambah 1 per 2 dikali 1 kali 2 kuadrat sama dengan 4 Energi mekanik B sama dengan 20 tambah 2 2 Energi mekanik B sama dengan 20 tambah 2 adalah 22 Nah jangan lupa satuannya adalah Joule Maka Jawaban Yang tepat Dari Opsi Tersebut Adalah D Itulah cara menghitung energi mekanik Benda pada saat ketinggian tertentu Sangat mudah bukan? Nah sebelum mengakhiri videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura Pura Tau Fisika Dan jangan lupa nonton video lainnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih